Kepala kantor acara pembinaan panggilan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita untuk berdiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suaranya izin suaranya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mohon maaf kedengeran gak ini ya iya pak iya pak rupanya sinyalnya kadang hilang karena cuaca ini paling bapak ibu semua alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita masih atau masuk pada hari yang kedua bulan ramadhan pada tahun 1443 hijriah ini kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah kita di tahun tahun ini dan tentu harapan kita semoga kita semua bisa melaksanakan amal ibadah dalam bulan ramadhan ini dengan sebaik-baiknya dan kesyukuran kita juga harus kita tambah karena alhamdulillah pada tahun ini pemerintah sudah melonggarkan atau membolehkan pelaksanaan ibadah ramadhan seperti sholat tarawih berjamaah ataupun tadarus dan sebagainya yang mana tahun lalu ya kita sama-sama merasakan kita dianjurkan sholat di rumah saja bahkan pada saat idul membuat seluruh kepala dan harus membuat laporan yang luar biasa dan harus membuat laporan yang luar biasa oleh pemerintah Allah semoga benar-benar COVID-19 ini segera sirna atau hilang dari kita semua juga dengan bulan suci untuk mensucikan diri kita semua baik itu perkataan hati dan juga perbuatan sehingga semua semua yang saya hormati berita duka atas meninggalnya Bapak Oni Joko di mana berita duka selama di Kemenak Bantul Usnul Khosimah ya karena memang beliau meninggal di bulan Ramadan di bulan puasa di bulan yang penuh ampunan ini dan beliau pun menurut informasi sempat ya sholat tarawih ya berjamaah kemudian beliau tersungkur atau jatuh pada saat itu sekali lagi kita doakan Nur Khosimah diampuni semua dosa-dosa beliau diterima amal ibadahnya dan semua keluarga yang ditinggalkan semuanya diberikan ketabahan kesabaran oleh Allah SWT Allah SWT Allah Khosimah al-Fatihah A'udhu minashayt al-wajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim ya kanamudu ayyakana seda'in ihdina syuradol mustafim syuradol ladjin and an'am alhamdulillahi m'adhu alhamdulillahirrahim Bapak Menteri Agama nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan atau pedoman ibadah Ramadan dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah. Di mana kita umat Islam, wabir khusus ASN diberikan kebolehan untuk melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Namun demikian tetap dengan protokol kesehatan. Misalnya masjid ataupun tempat ibadah yang menyelenggarakan sholat berjamaah ya harapannya bisa melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian ada satgas atau petugas yang bisa mengingatkan jamaah bahwa walaupun kita sudah dibolehkan untuk beribadah bersama, tetapi harus tetap dengan protokol kesehatan. Minimal dengan senantiasa memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan. Bapak Ibu semua, kemudian untuk ASN memang ada beberapa larangan. Larangannya bukan larangan mudik. Boleh mudik, tetapi harus dengan vaksin. Minimal, harus dengan tambahan boster. Nah itu Monggo yang kepingin mudik. Kemudian kita ASN tentu ada batasan, Monggo dipelajari ASN nomor 8 tahun 2022 ini. Kemudian juga ada surat edaran Bapak Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musyola. Yang kemarin banyak kritikan dan sebagainya. Namun demikian, surat edaran ini adalah sesuatu yang sangat baik. Dan ini sebenarnya juga diatur di beberapa negara Islam. Misalnya di Arab Saudi dan sebagainya. Dan memang kewajiban kita semua bahwa masjid-masjid ataupun musyola ini harus memperbaiki sound systemnya. Jangan sampai sound systemnya itu malah yang keluar malah tidak enak. Kalau kita pernah berangkat haji, sound system yang paling enak itu ketika mendengarkan suara iman di Masjidil Haram. Tidak ada bunyi keresek-keresek itu tidak ada. Suaranya enak didengar, kemudian sound systemnya juga halus dan sebagainya. Maka harapan kita Monggo masjid-masjid musyola supaya benar-benar memperbaiki sound system yang ada di masjid dan musyolanya. Kemudian tentu harapannya ya petugas tamir bersama-sama kita untuk mensosialisasikan ini. Kemudian ada tugas khusus untuk Kepala KUA. Kemarin diminta oleh Bapak Kekanwil supaya seluruh Kepala KUA Sedaerah Istimewa Yogyakarta untuk aktif mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama nomor 8 tahun 2022 tadi dengan ditunjukkan buktinya. Apakah itu misalnya kegiatan kemudian dipoto ataupun yang lain silahkan. Misalnya poster-poster yang di-share silahkan. Kemudian dikirim kepada Bapak Kekanwil karena itu akan dilaporkan oleh kepada Bapak Menteri Agama. Bapak-Ibu yang saya hormati selanjutnya untuk jam kerja kita selama ibadah Ramadan ini tetap kecuali ada bertambah ya biasanya jam 7.30 sekarang mulai jam 8 sampai dengan jam 15 Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 15.00 kemudian itu hari Jumat itu jam 8 sampai 15.30 sedangkan untuk teman-teman yang di Madrasah dimulai Senin Kamis itu jam 7.30 sampai dengan jam 14 kemudian hari Jumat jam 7.30 sampai 10.30 kemudian yang hari Sabtu jam 7.30 sampai dengan jam 14.00 selanjutnya walaupun kita beribadah kuasa harapan saya tidak mengurangi semangat dan kinerja kita karena tentu kita sekarang memang di samping memang merupakan bekerja itu ibadah tetapi kita sekarang diminta untuk merealisasikan anggaran dan kegiatan kita semua karena kita dibatasi oleh target pada bulan Juli nanti minimal 75% semua kegiatan dan juga anggaran harus sudah terrealisasi oleh sebab itu ya kita harus aktif untuk melakukan review ataupun evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kegiatan kita harapan saya semua rencana penarikan dana yang sudah direncanakan itu bisa direalisasikan tidak boleh ada penundaan misalnya RPD bulan ini berapa saya mohon agar bisa terrealisasi bagaimana caranya tentu setiap pimpinan saya harapkan untuk aktif melakukan pantauan semua kegiatan yang sudah direncanakan tentu juga harapan saya RPD ini RPD ini adalah sesuai dengan target kita misalnya satu bulan berapa persen kita mentargetkan misalnya sekarang 20% berarti ya satu bulan ya harapannya ya 15% jadi sekali lagi Bapak Ibu semua walaupun kita sudah sedang berpuasa harapan saya tidak mengurangi semangat kita dalam bekerja semangat kita dalam melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan walaupun kita puasa tapi tetap semangat ya Bapak Ibu semua ya selanjutnya saya mohon nanti informasi-informasi dari Bapak Kasubak dan juga yang lain silahkan untuk mengisi acara pembinaan setiap Senin Minggu pertama ini karena ini adalah apa ya sarana untuk kita semua saya pikir ini yang bisa sampaikan terima kasih kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Tantor Bapak Haji Aidi Johansyah SADMM yang telah memberikan arahan dan pembinaannya Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Kasubak Kasih dan Penyelenggara untuk memberikan informasi-informasi yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tantor yang pertama kami persilahkan Bapak Haji Mukwatep Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepala Ketantor Bapak Ibu Kasih Penyelenggara dan para hadirin yang berbahagia untuk Kasubak pertama mohon dukungannya kegiatan-kegiatan di bulan Romantun ini terutama saat ini kebijakan Pak Kepala Kantor untuk apel Senin dan apel sore untuk di-offkan dengan harapan Bapak Ibu bisa maksimal melaksanakan pelayanan di kantor maupun kegiatan yang bersifat keagamaan Romantun ini kemudian yang kedua mohon agen perubahan hari Rabu terakhir pengumpulan inovasi serta program kerja karena ini penting bagi program kerja dalam rangka pembangunan WBPM tahun 2022 ini kemudian yang ketiga harapan kami jam kerja mohon Bapak Ibu untuk diperhatikan betul bahwa kita mulai hari ini masuk jam 8 sampai jam 15.00 untuk khusus Jumat jam 8 sampai 15.30 bagi madrasah juga untuk menyesuaikan sebagaimana idaran yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor kemudian yang keempat mohon dukungan juga jangan sampai program Talkshow Romantun tentang transformasi layanan umat Bapak Ibu mohon siapapun Bapak Ibu yang tampil pada hari itu untuk di-scribe atau hadir sehingga banyak layanan yang bisa disimak juga sekaligus untuk menambah poin di dalam rangka kegiatan kita ini kemudian yang kelima kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa jadwal penilian WBK WBPM oleh tim penilai internal yaitu Sektor Taris Inspektorat Jenderal bulan ini bulan April kita memang tidak ada penilian tapi mulai Maret kita akan dilakukan survei untuk Kaua pelayanan di Kaua haji maupun layanan yang lainnya ini Maret dan di bulan Maret itu juga akan dilakukan evaluasi sakib untuk bulan April nanti hasilnya survei akan ditetapkan sebagai plot proyek untuk memaju lagi di bidang WBK maupun WBPM tentu hal ini harus kita tetap selalu persiapkan mulai dari awal sehingga ketika penilian kita sudah landing semuanya saya kira itu yang dapat kami sampaikan Pak Kakan dan hadirin berbahagia dan bergantian mungkin Pak Kasih Haji ini mau ada acara dan lain sebagainya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Monggo Bapak Kasih Haji ini nampaknya sudah akan ada acara Monggo Pak Haji Mustafed Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukrulillah La haula walaku wa taillabillah Mbahat Bapak Kepala Kantor Pak Kasubak Kasih Penyelenggara dan seluruh Kepala Madrasah maupun Kepala KUA dan seluruh peserta pembinaan di Senin Minggu Pertama Apa kabar pagi hari ini semuanya sehat ya Alhamdulillah semuanya terlihat seria meskipun dalam puasa di pagi hari ini Terima kasih atas waktu yang diberikan yang pertama tentu semua jamaah sedang menunggu keputusan Arab Saudi perlu kita sampaikan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji ini terkait dengan ruang dan waktu untuk urusan waktunya sudah ditentukan ruangnya sudah ditentukan dan kebetulan memang pemilik ruangnya adalah Saudi Arabia atau Arab Saudi sebelum Ramadan Pak Gusman maupun Dirjen haji ke Arab Saudi waktu itu kita berharap pulang lalu membawa info terkini terkait dengan kuota tapi kenyataan kemarin ketika Pak Direktur layanan haji dalam negeri termasuk tim yang datang ke Saudi hadir ke Jogja informasi dari beliau memang sampai hari ini pemerintah Arab Saudi belum memberikan kuota kepada seluruh negara pengirim jamaah haji termasuk Indonesia jadi belum ditentukan berapa kuota yang akan diberi izin untuk pelaksanaan haji di tahun ini sebagaimana kita ketahui di tahun kemarin hanya 60 ribu dan itu pun hanya dalam negerinya Arab Saudi ada kemungkinan memang pembacaan bahkan jamaah dari Jogja dari Indonesia juga sudah lancar ke Arab Saudi termasuk tidak lagi kewajiban PCR saat mau terbang dengan pesawat dari Arab Saudi tidak lagi dengan karantina kalau di awal setelah dibuka di bulan Februari awal itu jamaah kita harus karantina 4 hari di Medina tapi sekarang sudah tidak pakai karantina dan ini mempengaruhi biaya yang dulunya hampir 40-an juta di hari-hari ini berangkat umroh seputaran 30-an juta karena berkurang bermalam di hotel tetapi beriring dengan kebaikan dan semakin baiknya kondisi sampai hari ini sekali lagi kuota haji belum diberikan oleh pemerintah Arab Saudi mudah-mudahan kita dan kami memohon kepada teman-teman pejuang haji di tingkat kapanewon bapak-bapak kepala KUA maupun kemudian teman-teman penyuluh untuk tetap mendampingi jamaah agar hatinya lega agar hatinya rido lilo kepada keadaan karena memang ini betul-betul di luar di luar tanggung jawab dan di luar apa namanya kemampuan bahkan pemerintah Indonesia sendiri karena terkait dengan apa yang dimiliki oleh Arab Saudi sehingga mudah-mudahan jamaah kita tetap bersabar yang kedua berdasarkan koordinasi kemarin dengan dinas kesehatan Kabupaten Bantul waktu itu mestinya pagi kita akan berkoordinasi tetapi karena beliau habid layanan kesehatan ada agenda sejak pagi lalu dirubah menjadi bahkan jam tengah 2 jam 2 kita mulai rapat koordinasi intinya bahwa dinas kesehatan bersama kita di kementerian agama bersiap untuk penyelenggaraan ibadah haji 2022 dan kita melihat karena waktunya semakin dekat maka kebijakan persiapan itu dilakukan beberapa hal yang pertama karena terkait dengan vaksin covid sebagian jamah kita ada yang belum vaksin maka kita kemarin menyampaikan himboan kepada jamah untuk segera vaksin baik dua atau dengan bosternya bagi yang sudah vaksin dua sebagai informasi kalau dulu sebelum vaksin pertama ke kedua harus minimal enam bulan setelah vaksin pertama begitu pun vaksin kedua ke boster tetapi perkembangan yang terkini antara vaksin pertama dan kedua atau kedua ketiga itu hanya tiga bulan lamanya kita mohon di udara kemarin jamaah berkenan untuk segera vaksin syukur sudah keduanya lengkap lalu kemudian ke boster diberi waktu antara tanggal empat ini sampai tanggal enam belas harapannya apa ketika sampai tanggal enam belas selesai paling tidak vaksin kedua untuk bisa vaksin meningitis itu syaratnya satu bulan setelah vaksin covid ini sehingga harapannya ketika betul-betul ada kuota haji jangan sampai jamaah kita terganjal tidak bisa pelunasan karena vaksinnya belum kemarin dinas kesehatan kabupaten bantul memberi informasi bahwa yang sudah di update yang sudah di input oleh teman-teman kesehatan haji itu yang masuk data untuk vaksin yang kedua baru separoh atau 50% dari jamaah kita sembilan ratusan jamaah karena itu kita berharap teman-teman di KUA dan juga kita juga informasikan ke KPI termasuk juga ke grup-grup yang ada di haji itu agar segera melakukan vaksin vaksinnya dimana di masing-masing kecamatan atau di masing-masing puskesmas terdekat sesuai dengan dulu periksa kesehatannya jadi vaksinnya bisa dilakukan setiap harinya di puskesmas atau yang dekat dengan dinas kesehatan bisa dilakukan di dinas kesehatan karena sampai hari ini dinas kesehatan melaksanakan vaksin di depan halaman dinas itu setiap hari jam kerja itu yang terkait dengan vaksin covid berharap nanti begitu pada saatnya memang kita mendapatkan kuota dan kita berharap dapat kuota nanti satu bulan setelah 16 April paling akhir itu jamaah sudah bisa vaksin meningitis kenapa vaksin meningitisnya belakang berbeda dengan boleh jadi kabupaten yang lain karena kemarin jamaah sudah ada yang bertanya karena ketika vaksin meningitis bila ada jamaah yang menghendaki vaksin sunnah vaksin sunnah itu untuk haji misalnya vaksin influenza dan itu berbayar sekitar 300an ribu antara vaksin meningitis dengan vaksin influenza itu bisa bersamaan tidak harus berjarak sementara antara vaksin meningitis dengan keberangkatan paling tidak minimal 2 minggu sebelum berangkat di vaksin meningitis itulah kemudian dinas kesehatan memberi waktu kita seperti yang tadi diurekan ada pun untuk pemeriksaan kesehatan karena pemeriksaan kesehatan itu berbayar kemarin kami sudah matur ke dinas kesehatan karena namanya pemeriksaan kesehatan ini berbayar kira-kira 300-400an bergantung kondisi kesehatan jamaah maka kami mohon dispensasi kewajiban periksa ini nanti begitu ada kepastian kuotanya berapa siapa jamaah yang berhak pelunasan siapa jamaah yang berhak pada saatnya berangkat karena ketika sejak awal kita kemudian apalagi mewajibkan pemeriksaan kesehatan sementara dulu di 2020 beliau juga sudah periksa kesehatan ya kalau gratis mungkin tak begitu banyak pengaruh kepada jamaah tapi karena memang ini kenyataannya memang berbayar antara 300-400 maka kami mohon kemarin ke dinas kesehatan bila pada saatnya sudah pasti ada kuota ada yang berhak lunas baru kemudian kita akan segera menginformasi segera pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di puskesmas masing-masing dan boleh jadi informasi jenis kesehatan kalau dulu sebelum pelunasan ada periksa satu periksa dua mungkin karena kondisinya darurat seperti ini hanya periksa sekali periksa pertama kedua yang lalu sebagai gambaran awal lalu sekarang ini hanya periksa sekali untuk kemudian melanjutkan pada urusan penyesuaian pelunasan biaya haji mungkin itu yang terkait dengan pelaksanaan apa namanya baik itu vaksin maupun kemudian persiapan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji di 2022 kami memohon doa dan semua para bapak dan ibu yang kami melihakan mudah-mudahan kita jemaah Indonesia yang sudah tertunda dua tahun itu tetap diberi oleh Allah kesabaran ketabahan karena sampai hari ini juga belum ada kepastian dan pada saatnya nanti semoga di tahun ini tetap ada penyelenggaraan haji sebagaimana nyaman dan lancarnya perjalanan umroh yang sudah berjalan selama ini demikian banyak orang yang mohon maaf tak akan mohon izin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada dan berikutnya dari PD Pontren Gus Acid Monggo Halo Gus Acid atau mungkin yang lain dulu dipersilahkan mulai dari Dikmat Bimas dan penyelenggara Zakat Wakaf Oke Dikmat Oh silakan Pak Munshadat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak terkait terkait dengan edaran edaran bulan Ramadan untuk madrasah silakan memedomani surat edaran dari Kanwil Kemenagdi Y nomor 1 876 tahun 2022 tertanggal 29 Maret tahun 2022 sudah diatur terkait banyak hal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang kedua kalinya ini terkait dengan BSU jadi sampai saat sekarang ini dibantul untuk BSU bagi teman-teman yang sudah tercatat untuk mengembalikan dana BSU ini baru 19% dan ini masih sangat rendah oleh karena itu mohon untuk K2RA K2MI MTS dan MA untuk segera mengkoordinasikan terkait dengan pengembalian dana BSU tersebut karena ini sudah by system jadi kalau sudah sistem itu nanti ada punishment-nya yang nanti kalau tidak segera dikembalikan akan dinonaktifkan akun disimpatikannya untuk RA dan MI dikoordinasikan oleh admin di Kementerian Agama Kabupaten Bantul kemudian untuk MTS dan MA dikoordinasikan oleh K2M masing-masing silahkan segera untuk ditindaklanjuti di masing-masing madrasah kemudian yang yang nomor tiga pada bulan April ini di bulan Ramadan dari Seks Dimat ini akan melaksanakan kegiatan pembinaan dan juga monitoring untuk madrasah negeri di tingkat MI dan MTS insyaallah besok pagi akan kita mulai dari min 1 min 2 min 3 dan seterusnya sudah kami jadwalkan insyaallah nanti pada siang hari ini akan kami upload terkait dengan jadwal monitoring dan pembinaan khusus terkait dengan kegiatan ketata usahaan kemudian informasi yang keempat kegiatan sosialisasi perpestakaan digital kerjasama dengan Erlangga untuk MI MTS dan MA akan kita laksanakan pada hari Rabu tempatnya di gedung Erlangga jam 8 untuk jenjang MI sampai jam 10 kemudian dilanjut pukul 11 sampai 14 untuk jenjang MTS dan MA yang terundang adalah yang pertama kepala madrasah yang kedua kepala perpustakaan nanti mohon untuk peserta bisa membawa laptop agar nanti pada saat kegiatan sosialisasi tersebut bisa langsung eksekusi terkait dengan kegiatan sosialisasi perpustakaan digital kemudian yang nomor lima yang terakhir ini kami tunggu terkait dengan surat dispensasi pengajuan dana BOS yang lebih dari 50% untuk kegiatan bonorarium ini yang mengajukan baru beberapa madrasah bagi yang belum yang menggunakan dana BOS lebih dari 50% dan maksimal 60% mohon segera diajukan di awal bulan April ini agar segera bisa ditindak lanjuti kemudian satu lagi tambahan informasi bahwa pengumpulan proposal BOSDA tahun 2023 paling lambat tanggal 31 Maret 2022 ke Dikpora bagi yang belum mohon 31 April tahun 2022 mohon Bapak Ibu untuk penerima BOSDA baik MI maupun MTS segera membuat proposal pengadaan BOSDA di tahun 2022 langsung ke Dikpora demikian dari Saksi Dima terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih selanjutnya dari Dimas ini nampaknya sudah siap ini Pak Parik mongga Pak Parik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salatu Wassalamu Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Yaabdillah Wala Alhamdulillah Surah Wa'ala La Hawla Wala Wajah Alhamdulillah Ambat kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Bapak Kasupat TU Bapak Kasih Banyalenggara yang kami hormati seluruh peserta pembinaan pada hari Senin awal tahun ini yang kami hormati langsung saja yang pertama kami mengingatkan pada teman-teman KUA untuk memasang jam kerja di tempat yang bisa dilihat yang strategis sehingga nanti untuk pelayanan pada tahu dan tidak terganggu mulai jam 8 sampai jam 15 monggo untuk diinformasikan kepada hal layak agar pelayanan bisa masih telah berjalan kemudian yang kedua perlu kami laporkan juga Pak Kepala Kantor untuk bulan April RPD juga sudah susun sudah kita rang-rang targetnya dan insyaallah kegiatan penyerapan tetap kita laksanakan baik dari BINWIN maupun kegiatan-kegiatan yang lain dan pada ini sudah berjalan BINWIN di Kawas Dayu sama Tawa Pandah Monggo untuk teman-teman yang saat ini memasarkan BINWIN agar benar-benar bisa terimakasikan dengan kesempatan kita pada waktu rakar kemarin bahwasannya narasumber nanti akan ada dari Kususmas dan VLKT terkait tindak lanjut daripada MOU stunting kemarin jadi Monggo nanti untuk jadwal yang kami share untuk bisa dikomisikan dan dikomunikasikan kepada Kususmas ataupun PLKP agar MOU stunting yang kita laksanakan kemarin bisa diteruskan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk yang ketiga Monggo terkait SE kami titip betul agar benar-benar dikawal dan dilaksanakan dan dilaporkan karena ini menjadi perintah langsung daripada terima kasih 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 yang terakhir mari bersama-sama kita berdoa agar Ramadan kali ini bisa kita baik dan lancar dan semuanya seperti apa yang diharapkan oleh acara agama kita demikian terima kasih kami akhiri semuanya Assalamualaikum Warahmatullah 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 kepada Kabupaten sekat comportasi terima kasih Terima kasih itu sudah mencapai angka 52,5 persen. Alhamdulillah sudah melebihi target dari 25 persen yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Dan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, yang terakhir kita melaksanakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang merupakan mandatori dari program moderasi beragama. Dengan menghadirkan narasumber yang memang berkompetensi di bidangnya, yang pertama yaitu Bapak Yai Haji Irwan Mas Dudi dari Salafiyah. Yang kedua adalah Bapak Doktor Bapak Ahmad Raufik, PhD dari Kuin Jalan Karijaga dan Alhamdulillah yang berjalan dengan lancar yang kami laksanakan pada akhir bulan kemarin mengundang 40 persantren yang ada di Kabupaten dan selama tahun 2022, Seksi PD Kontran telah memberikan izin kepada 10 lembaga pendidikan Al-Qur'an atau LPG, ini TPA-TPG yang sudah di Kabupaten Batul, kemudian kita memberikan satu izin operasional kepada Madrasa Timia yang ada di Kabupaten Batul, dan satu rekomendasi Pondok Santren yang ada di Kabupaten Batul. perlu kami sampaikan bahwa izin operasional baga keagama khusus untuk Pondok Santren itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. dan kewenangan dari reseksi Pondok Santren di Kementerian Agama Republik Indonesia hanya sebatas memberikan rekomendasi yang nantinya akan diverifikasi dan diberikan rekomendasi oleh Karnil, dan yang mengeluarkan izin operasional adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, di Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Direkturat Jenderal melalui Direkturat Pendidikan Diyah di Niyah dan Kondok Santren. Sedangkan untuk Lembaga Pendidikan Keagaman Islam yang lain seperti Madrasa Diyah dan LPG atau Lembaga Pendidikan Al-Qur'an itu izin operasional ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batul, maksudnya sampai hanya di tingkat wilayah Kementerian Agama Kabupaten Batul. Sedangkan khusus untuk Santren itu memang dilaksanakan atau diberikan izin operasionalnya oleh pusat. Dan pada bulan ini kami juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagaman Islam yang ada di Kabupaten Batul untuk mengevaluasi dari setiap lembaga pendidikan keagaman Islam yang ada, sejauh mana mereka berkegiatan, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari Seksi BD Bonren. Saya kembalikan lagi kepada host pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Sajid. Dilanjut dari penyelenggara zakat wakaf. Monggo, Pak Dhani. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Ketepatan Bantul, Bapak Kepala Soeksi, Bapak Ibu, beserta PSMP pada pagi hari ini. Sedikit informasi dari zakatan wakaf dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, untuk bisa diteruskan ke teman-teman DTT dan PDT. Seperti biasanya, di triwulan awal pada tahun 2022 ini, penyelenggara zakat wakaf biasanya membantu terkait transport untuk DTT-PDT yang diambilkan dari zakat Bapak Ibu ASN pada Kementerian Agama Ketepatan Bantul, Bawak Atau dan KUA. Untuk triwulan awal ini, mohon maaf bisa disampaikan ke teman-teman calon penerima atau mustahik, ini di awal triwulan ini kami belum bisa mentasarufkan transport untuk DTT-PDT dikarenakan sampai dengan pembukuan di bulan Februari ini, itu baru mencapai dana sekitar Rp31.757.327, di mana dana yang harus dikeluarkan di triwulan awal untuk transport DTT-PDT itu mencapai Rp90.000.000. itu adalah harapan kami, tarufan ini bisa dilaksanakan di Maret-April, jadi April akhir ini, karena proses dana masuk itu di pertengahan bulan, kemudian disetor ke Basnas, dan dikembalikan dari Basnas di sekitar tanggal 20-an ke atas bulan berjalan. Dan pada hari ini, di bulan ini, April itu baru masuk zakat sampai Maret nanti. Maret, zakat Maret baru masuk pengembaliannya. Itu belum terbukukan, direkening terbukukan Rp31.000.000.000 ini, baru sampai bulan Februari. Demikian Bapak-Ibu dari penyelenggara sekat wakab yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani. Selanjutnya Bapak Kepala Kantor, mungkin ada pengantikan lain. Bapak. Ya, terima kasih. Untuk pengembalian yang disampaikan oleh Bapak Kasidikmat tadi, Pak Ahmad Musadat, monggo itu dipercepat. Karena untuk menuju zona integritas, ini kita harus nol temuan. Tadi saya mendengar ada pengembalian-pengembalian, itu monggo benar-benar dikawal oleh Pak Kasidikmat, dipantau benar. Harapan saya ini dalam minggu ini atau tidak begitu lama. Karena kan kita sedang proses menuju kenilaian internal dulu, oleh tim penilai internal. Jadi nanti harapannya tidak ada temuan apapun. Kita berdoa. Kemudian untuk pentasarupan zakat, ya monggo itu dilihat kembali. Kemudian juga rencananya bagaimana, termasuk juga pemberdayaan wakaf. Saya mengucapkan selamat kepada NTSN 7 Bantul, yang Alhamdulillah menjadi madrasah pertama yang membuka pojok wakaf digital. Kalau untuk kawal Alhamdulillah sudah mulai berjalan, tetapi masih perlu kita dorong lagi. Saya belum melihat progresnya yang nyata sejauh mana itu. Tapi dari beberapa konsep yang saya lihat dan saya dengar, memang edukasi wakaf ini memang sangat bagus sekali untuk agar orang mau berwakaf. Apalagi madrasah-madrasah ini kan punya alumni, punya siswa. Jadi harapannya kalau dengan adanya wakaf itu, dananya bisa abadi. Kalau sifatnya zakat, jelas sudah ada asnaknya. Kalau infak, sodako, itu ya habis. Tepat habis. Tapi kalau wakaf ini, insya Allah akan selamanya. Misalnya anak-anak yang ada di madrasah itu berwakaf tunai saja, misalnya selama dia bersekolah di madrasah itu diminta untuk berwakaf tunai, 100 ribu, kalikan berapa ribu jumlah siswa madrasah itu bisa terkumpul, berarti ya luar biasa itu. Bisa sampai 1 M. Kalau 1 M itu dananya ajak tidak hilang kemana-mana, tapi hasilnya itu bisa terus dimanfaatkan untuk madrasah itu. Maka saya mengapresiasi MTS M7 kemarin sudah bekerjasama dengan Yewi untuk menggalang dana wakaf. Dana wakaf dan saya sudah ketemu dengan alumninya kemarin. Saya berikan motivasi, dorongan bahwa yang namanya wakaf ini ya luar biasa ke depannya. Walaupun mungkin Bapak, Ibu, alumni itu sudah meninggal dunia, tapi wakafnya tetap hidup selamanya. Nah hasil dari wakafnya itu bisa dimanfaatkan oleh madrasah-madrasah itu selamanya. Jadi tidak habis. Kalau zakat, habis. Kalau intak sodakoh, cepat habis. Tapi kalau wakaf, selamanya. Maka saya himbau kepada teman-teman di madrasah, monggo segera bekerjasama untuk melaksanakan pojok wakaf digital. Itu sangat baik untuk ke depan, pengembangan madrasah kita ke depan, supaya lebih hebat, lebih bermartabat, atau lebih mandiri berprestasi. Kan cita-citanya itu bisa mandiri, ya madrasah ini. Kalau dia sudah punya wakaf, wakaf madrasahnya sudah mencapai 1M ke depan, itu sudah luar biasa. Tidak menghidupi madrasah, insya Allah akan kuat. Saya pikir ini ya, selamat bekerja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kemudahan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila akwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati. Dengan demikian selesai sudah pembinaan Senin, Minggu pertama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa-bapa? Berapa itu? Jepapak-Ibu, Montor Nuan, Bapak Kakkan, Montor Nuan, Bapak Kasih Penyelenggara, Montor Nuan, Buliana, Montor Nuan, Bapak-Ibu semua. Mohon izin. Makasih, Mbak Efra. Jep. Untuk YouTube-nya, tadi karena terputus karena sinyal, nanti akan kami upload ulang. Jepapak-Ibu. 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 Mohon izin untuk kami end meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepapak-Ibu.